Ada beberapa yang diberi santunan, salah satu contoh misalnya yang luka-luka nanti berapa biaya rumah sakitnya nanti akan kita bantu kita lunasi dan kita tambahkan dengan santunan. Begitu juga yang rusak kaca dan sebagainya sudah kita perbaiki, yang kacanya lebih baik daripada yang semula dan nanti akan kita beri santunan juga. Begitu juga kendaraan, motor, mobil ini akan segera kita bawa ke bengkel yang paling bagus di sini, pokoknya dikembalikan seperti semula dan nanti akan kita berikan santunan. Jadi ini salah satu contoh yang nanti atau salah satu perwakilan yang hadir di sini, nanti setelah dari sini saya akan langsung ke PKP, tempat kejadian beberapa tempat yang memang saat itu betul-betul terjadi penusakan. Saya hadir di sini dengan dikumat, ini berikin Tepi, jadi Direktur Hukum Angkatan Darat, kemudian di sini ada berikin Yusnuni dan Rem. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saat ini tidak usah khawatir masyarakat. Kami akan setiap saat membantu dan silakan bagi yang korban-korban dan lain-lain yang belum terdeteksi, silakan lapor ke sini, lapor ke orang yang kami buka sampai tiga hari ke depan. Kalau misalnya ada pengaduan, pengaduan lain dan apabila melihat atau menemukan ada seorang prajurit TNI yang berperilaku tidak baik, segera dilaporkan ke orang lain atau langsung telepon pangdam saja, biar cepat selesai. Nanti saya kasih.